Orang tua korban, siswa yang menjadi sasaran penganiayaan oleh Oknum Guru di SMA N2 Cianjur, saat berada di dalam kelas akhirnya membuat laporan kema Polres Cianjur. Mereka berharap mendapat keadilan dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh terlapor SMG, seorang guru matematika di SMA N2 Cianjur. Kasus dugaan kekerasan oleh guru terhadap muridnya kini ditangani oleh unit PPA saat reskrim Polres Cianjur dan telah naik ke tahap penyidikan. Setelah menerima berterakaman video, hasil visim korban, serta memeriksa 6 orang saksi termasuk pihak korban, pihak sekolah, perekam video, polisi memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan. Meskipun demikian, status terlapor yaitu Oknum Guru yang diduga melakukan kekerasan, masih sebagai saksi terlapor dan baru diminta keterangan awal mengenai kasus yang belakangan viral di media sosial ini. September 2024, hari Jumat, dari Satres Krim Polres Cianjur menerima laboran dari orang tua korban terkait kasus penganean yang viral di media sosial tersebut. Dan tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, sekitar 6 orang, mulai dari orang tua korban, kemudian saksi-saksi yang ditempat, kemudian yang merekam video tersebut, dan kemarin juga sudah dikeluarkan dan sudah naik ke penyidikan, nanti hari Rabu ini terhadap telapor akan kita lakukan pemanggilan sebagai saksi. Akhirnya yang bersangkutan atau telapor ini belum diperiksa? Untuk telapor, kemarin dengan inisiatif datang ke kantor yang kami hanya melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu, tapi nanti lebih lengkapnya nanti hari Rabu kita akan mengambilkan surat panggilan. Barang bukti apa? Apa saja kemana yang dibawa pelapor? Barang bukti yang diberikan kepada kami yaitu kaitan dengan video, video yang sudah dihitungkan, kemudian bukti robat atau visum, dan kita juga sudah berkirim ke rumah sakit, dan lainnya adalah keterangan saksi tadi yang sudah saya sampaikan. Adalah bekas buka atau pemar atau dari kondisi korban sendiri? Nah, kaitan dari kondisi korban kita saat ini sedang mendalamnya dan kita berkongsi dengan dokter. Ada dugaan awal untuk pebicunya? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap, mungkin hari Rabu. Coba ada proses sedang menjalan. Sebelumnya, video dugaan tindakan penganian terhadap siswa SMA oleh Oknum Guru di Cianjur, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi 17 detik tersebut, tampak seorang guru perempuan tengah menarik, mendorong, hingga diduga melakukan pemukulan terhadap seorang siswa laki-laki. Motif kejadian ini juga karena sang murid membalas senyuman dari temannya yang berada di luar kelas. Membuat sang guru merasa ditertawakan dan akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada muridnya. Pemeriksaan terhadap perlapor akan dilakukan pada Rabu mendatang untuk mengetahui motif dan pemicu sebenarnya dari aksi kekerasan tersebut. Terima kasih telah menonton!